Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 5 Bab 5 Siang Bugi duduk di atas kursi, duduk di depan Lan Lan, sepasang bola matanya yang tajam gemerdat menjadi merah. Dia sudah mabuk. Biasanya dia jarang minum arak, apalagi minum seguchi, bahwa dia kuat bertahan setian lama sudah patut dipuji. Lan Lan berkata, percakapan kalian sudah kami dengar dengan jelas, Siang Bugi tahu. Memang ia mengharap bisa mendengar percakapannya dengan si nenek, supaya dirinya tak usah menjelaskan lagi. Siapakah nenek tua itu tanya Lan Lan. Seorang nenek tua. Lan Lan mengeditkan mata, katanya, ku kira dia seorang buling ciampual, kungfunya amat tinggi. Siang Bugi menoleh, tiba-tiba dia bertanya kepada si yaumat, dia ini binimu si yaumat tidak menyangkal, sulit dia menjelaskan. Siang Bugi berkata pula, kalau dia binimu, lebih baikkah suruh ia tutup mulut. Lan Lan menyeletuk, kalau bukan bininya siang bugi berkata dengan adat tegas, perjalanan ke atas gunung bukan untuk bertamasa, kita kesana mempertaruhkan jiwa. Maka, masih ada syarat lain tanya si yaumat bukan syarat, tapi peraturan. Siapapun harus patuh dan tunduk pada perturan, ujar siang bugi. Orang banyak sedang mendengarkan penuh perhatian. Siang Bugi berkata pula, mulai sekarang, laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan, juga dilarang minum arat. Tatapan matanya setajam pisau, siapa terbukti melanggar aturan, tidak pandang bulu, aku akan mengelupas kulitnya, situasi longsan sebetulnya tidak berbahaya kalau dibanding puncak-puncak gunung kenamaan lain di Tionggoan, yang berbahaya di daerah ini justru orang-orang yang hidup di atas gunung. Sejauh Nata memandang, selama mereka menempuh perjalanan dan menjelajah gunung ratusan li, bayangan seorang pun tidak pernah mereka lihat. Hari sudah menjelang senja. Sinar matahari yang kuning emas cemerlang menerangi pergunungan, sehingga kelihatan seindah lukisan. Siang Bugi melompat ke atas sebuah batu cadas besar yang rata bagian atasnya, lalu kata, kita istirahat di sini, seorang segera bertanya, saat ini harus istirahat, apa tidak terlalu pagi yang bertanya adalah hiang-hiang. Sejauh mereka menjelajah, gunung di bawah kaki mereka kelihatan rata dan naik turun seperti alunan ombak. Mereka masih bercokol di punggung keledai. Gaya dan perawakan hiang-hiang semampai, menggiurkan lagi molek, pandangan Tiogong Chu jarang meninggalkan tubuhnya. Tapi Siang Bugi melirik saja tidak kepadanya, agaknya segan bicara dengan dia. Maka Tiogong Chu memberi tanggapan, sekarang sudah tidak pagi lagi, hiang-hiang berkata, tapi sekarang hari belum gelap, setelah cuaca gelap, kata Tiogong Chu. Kita justru harus melanjutkan perjalanan, loh, kenapa justru melanjutkan perjalanan di tengah kegelapan, tanya hiang-hiang. Kalau cuaca gelap kita lebih mudah menyembunyikan diri, lebih gampang menyelamatkan jiwa, dan yang penting adalah Serigala Malam di gunung ini jauh lebih mudah dilayani dibanding Serigala Siang. Apalagi, mendadak Siang Bugi menukas, apa dia binimu Tiogong Chu ingin mengangguk, tapi terpaksa geleng kepala. Siang Bugi berada di hadapan hiang-hiang, dengan enteng telapak tangannya menepuk kepala keledai yang ditunggangi hiang-hiang. Kontan keledai itu roboh binasa. Hampir saja hiang-hiang ikut ambruk tertindih tunggangannya. Syukur reaksinya cekatan, dengan tangkas dia melompat turun sebelum keledainya ambruk. Selanjutnya dia tidak berani banyak bicara lagi. Siang Bugi tertawa geli. Mendadak Siang Bugi melotot kepadanya, kenapa kau tertawa Siang Bugi memang tertawa, saat itu dia masih tertawa. Siapa yang kau tertawakan tanya Siang Bugi. Menertawakan kau, sahut Siang Ma Siang Bugi menarik muka, katanya merenggut. Aku pantas dicertawakan Siang Ma berkata, seorang kalau selalu melakukan pekerjaan yang menggelikan, peduli siapa dia, pasti menimbulkan tertawaan orang lain, tanpa menunggu Siang Bugi buka suara, dia sudah menyambung, kalau melarang. Langit hujan, melarang orang kencing dan buang kotoran, adalah tugas yang menggelikan, demikian pula kalau kau melarang cewek bungkam, melarang anak perempuan berbicara, semula Siang Bugi melotot kepadanya, namun lama-kelamaan bola matanya memicing. Siang Ma Masih tertawa, katanya, kabarnya kulit keledai laku meski harganya murah, kenapa tidak kau kuliti keledai ini Siang Bugi segera melangkah maju, melangkah kehadapannya. Siang Ma Masih berdiri di tempat, tidak maju juga tidak mundur. Mendadak Tio Gong Chu menjerit kaget, hi, lihat manusia serigala muncul, manusia serigala memang menampakkan diri. Yang datang tiga orang. Kelihatannya mereka mirip manusia purba yang hidup liar di alas pegunungan, berdiri di bawah pohon besar delapan tombak jauhnya di atas batu sana. Suara Tio Gong Chu amat lirih rendah, yang datang pasti serigala pemakan manusia mi, mereka, apa benar mereka makan manusia? Yang hiang-hiang bertanya. Suaranya gemetar, takutnya luar biasa, takut terhadap manusia serigala makan manusia, juga jori terhadap Siang Bugi. Tak tahan dia tetap mengajukan pertanyaan. Kalau melarang anak perempuan tutup mulut, memang sukar sekali. Tio Gong Chu berkata, belum pasti makan manusia, tetapi mungkin mereka berani makan manusia. Sudah lama Lobi tidak bicara, sejak tadi dia berdiri jauh di sana, kini dia pun tak kuat bungkam, katanya, aku tahu manusia jenis apa yang paling suka mereka makan, orang, orang jenis apa tanya hiang-hiang. Sudah tentu jenis perempuan, sahut Lobi dengan tertawa, terutama perempuan yang enak dipandang, perempuan yang harum badannya pucat tias muka hiang-hiang. Muka Tio Gong Chu justru membesi hijau. Untung Siauma segera menarik tangannya, katanya, tiga orang di atas itu kelihatan sedang bicara, Tio Gong Chu manggut-manggut. Apalah yang mereka bicarakan Tio Gong Chu memejamkan mata, hanya sebentar lalu membuka mata, romen mukanya seketika berubah, kelihatannya tidak lagi mirip tukang tambal sepatu yang kotor dan wau. Mendadak berubah gereng dan berwibawa. Dalam melaksana tugas dia selalu memeluk keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Seorang yang tidak punya keyakinan, bagaimana mungkin bisa punya kewibawaan. Semua orang bungkam, pandangan mereka tertuju ke mulutnya. Hiang-hiang juga mengawasinya. Tio Gong Chu tahu, namun kali ini dia tidak balas memandang hiang-hiang, matanya tertuju ke atas, ke arah tiga orang yang lagi bicara di atas sana. Mulut tiga manusia. Serigala di atas batu di bawah pohon itu memang bergerak-gerak, namun bola matah, Tio Gong Chu mengawasi penuh perhatian. Agak lama kemudian baru Tio Gong Chu buka suara, beberapa ekor kambing gemuk ini mungkin sudah gila, berani naik ke longsan. Mereka malah ada yang naik tandu, kelihatannya bukan saja edan, duit dan bekalnya tentu tidak sedikit. Tapi di antara mereka kelihatan ada yang susah dihadapi, siapa menurut pandanganmu orang yang bermuka seperti mayat hidup, bertingkah seperti orang dan ci, pasti sukar dilayani. Demikian pula yang bertubuh tinggi tegap, kelihatannya amat perkasa, bukan mustahil di alah pengawal barisan ini. Kakek Rudin yang melotot ke arah kita itu, menurut pendapatmu mirip apa ku kira mirip kakek Rudin, saking Rudinnya hingga dia ketakutan hingga pikun, sekarang jumlah mereka lebih banyak. Kita harus mencari bantuan, dua tiga hari ini tidak sedikit kambing-kambing gemuk yang naik ke atas gunung, semua orang sudah punya kerja dan tugas, hasilnya tidak sedikit. Kemana kita mencari bala bantuan? Biarkan saja, mereka takkan lolos, yang jelas kita yang menemukan kambing-kambing gemuk itu, umpama harus bekerja sama. Bagian kita toh yang paling banyak, aku hanya minta tiga cewek itu, kalau sampai bangkotan tua yang kemaru para sayu itu tahu. Mungkin kau tidak kebagian meski hanya menyentuh tangannya saja, biarlah, setelah mereka puas dan habis mengerjainya, apa salahnya aku makan dagingnya, kalau hanya ingin makan dagingnya, ku rasa tidak jadi soal, lebih baik kalau separoh dipanggang, separoh lagi digodok, sudah lama aku tidak makan daging segar dan cantik seperti itu, baiklah, akan ku bagi tiga mangkok besar kepadamu. Biar perutmu meledak, percakapan ini sudah tentu bukan langsung diucapkan oleh Tio Gong Chu, tapi menjiplak percakapan ketiga manusia serigala itu, serta mendiktir dengan mulutnya. Sambil bergelak tawa tiga manusia serigala itu melompat pergi dan lenyap dari pandangan. Xiang Bugi tetap tidak menampilkan perubahan wajah, sementara Lobi mengunjuk rasa senang dan puas. Xiang Hiang sebaliknya sudah melosol jatuh dan semaput saking takut. Satu di antara kedua tandu itu tampak bergetar, seorang batuk-batuk dan terus batuk hingga lama, napasnya sudah senin kamis, dengkur napasnya mirip kerbau yang akan disembelih. Sementara Lan Lan berada di tandu lain, melongok mengawasi siaumat, lalu menoleh ke arah Xiang Bugi. Xiang Bugi sudah tidur di atas batu cadas besar itu. Kalau dia sudah bilang istirahat di sini, maka dia akan mendahului melepaskan lelah, tidur dengan lelap. Tempat ini memang bagus, ucap siaumat bagus seru Lan Lan. Ya, bagus, sahut siaumat tapi, tapi kurasa tempat ini justru lebih mudah diincar dan diperhatikan musuh, serangan atau bidikan panah musuh lebih mudah ditujukan kemari, batu cadas itu menjulang tinggi di lereng sana, sementara tanah di sekitar mereka lapang dan kosong, pohon atau tempat yang cukup untuk bersembunyi dari bidikan panah tidak ada. Siauma berkata, justru karena tempat ini terbuka, maka lebih baik dan menguntungkan bagi kita, Lan Lan tidak mengerti. Dia ingin bertanya, tapi melihat sikap Xiang Bugi, segera dia bungkam lagi. Untung Siauma segera menjelaskan, tempat ini terbuka, siapapun datang kemari, begitu membuka matu kita bisa segera melihatnya. Tio Gong Chu berkata, apalagi sementara ini mereka takkan mendapat bantuan, bila mereka mendapat bantuan, kita sudah berpindah ke tempat lain, hari belum gelap, mereka belum pergi, juga tidak melihat orang, tapi mendengar suara orang. Suara yang tidak mirip suara manusia, tapi lebih mirip suara babi di sembelih. Tapi suara itu jelas keluar dari mulut manusia. Kambing-kambing gemuk yang datang beberapa hari ini cukup banyak. Apakah mereka siap menyembelih para korbannya? Siauma sudah duduk, mendadak dia berjingkrak berdiri. Xiang Bugi masih tetap rebah di tempatnya, matanya terpejam, namun dia mendesis kering, Duduk, kau suruh siapa duduk tanya siyauma kau, kenapakah suruh aku duduk karena kau kemari bukan untuk turut campur urusan orang lain, sayang, aku justru dilahirkan buat mencampuri urusan orang lain, kalau begitu silakan, memangnya aku akan ke sana, satu hal aku berani tanggung. Satu hal apa setelah kau mampus, tiada orang mengubur mayatmu, aku justru suka terkubur di perut orang lain, dan itu memang keinginanku, sayang mereka hanya suka makan daging perempuan, tapi daging kuguri dan empuk, siyauma sudah siap pergi. Tapi sebelum dia bergerak, orang lain sudah datang. Beberapa tombak dari batu cadas besar sebelah kiri adalah hutan. Hutan dengan pohon yang rindang, dihitung-hitung jaraknya mungkin ada belasan tombak dari tempat siyauma berdiri. Jeritan menyayat hati seperti babi disembelih berkumandang dari dalam hutan. Tampak beberapa orang menerobos keluar, mereka menjerit-jerit kesakitan, sebelum lenyap lolong jeritan mereka, satu per satu terjungkal roboh kelejitan di tanah. Kebetulan sudah dekat batu cadas besar itu. Melihat jiwa orang terancam, berpeluk tangan adalah perbuatan yang mudafik, ini tak pernah dilakukan siyauma. Umpama batok kepala sendiri terancam juga pasti akan berusaha memberi pertolongan. Maka dia melompat mendahului, namun cuma dia saja yang memburu ke sana. Siang bugi masih rebah di atas batu. Hiang-hiang juga duduk di pinggir tandu. Lobi adalah seorang rudin. Kelihatannya sudah pulas di sebelah sana. Hiang-hiang ternyata sedang mengawasi Tio Gongcu. Tio Gongcu belum tidur, maka dia melompat turun dan memburu ke depan. Kupingnya memang tuli, tapi dia bukan orang bodoh, umpama dia ingin pura-pura pikun juga tidak mungkin lagi. Dia tahu hiang-hiang tengah mengawasi dirinya, walau kupingnya tuli, tapi matanya lebih jeli dibanding pelinga kelinci. Di bawah batu cadas besar mirip panggung itu rebah malang melintang delapan orang. Semua merintih dan berkelejepan, ada pula yang bergulingan saking tidak kuat menahan sakit. Tapi ada juga yang rebah lemas tidak mampu bergerak, seperti kehabisan tenaga atau terlalu banyak mengeluarkan darah. Darah segar yang merah kental, sungguh menggiriskan. Siauma ingin menolong orang yang lengannya putus, namun juga kasihan terhadap yang buntung kakinya, tapi juga ingin menolong orang yang terlalu banyak mengeluarkan darah. Sungguh dia bingung kehabisan akal, orang mana yang harus ditolong terlebih dahulu. Untung Tio Gongcu melompat turun mendekati dirinya. Siauma bertanya, bagaimana pendapatmu tolong dulu yang lukanya ringan, ucap Tio Gongcu. Siauma setuju. Dia tahu usul Tio Gongcu masuk akal, sebenarnya dia sudah memikirkan hal ini, soalnya hatinya lunak, perasaannya tidak tega. Orang yang terluka ringan ada harapan ditolong jiwanya. Hanya orang hidup yang bisa menceritakan pengalaman tragis ini. Pengalaman orang lain, sebagai cermin pengalaman diri sendiri. Pengalaman selalu berguna. Yang terluka paling ringan, usianya juga paling muda. Darah yang keluar juga paling sedikit, namun kerut-merut di mukanya justru paling banyak. Siauma memapahnya lebih dulu, lalu menempeleng mukanya dua kali pulang pergi. Menampar muka orang belum pasti lantaran marah atau dendam dan benci. Menampar juga kadang-kadang terpaksa karena rasa kasihan dan cinta kasih terhadap seng korban. Ada kalanya menampar karena ingin supaya orang sadar dan tobat. Setelah digampar dua kali, orang ini membuka mata. Sejenak ia mengedipkan mata lalu celingukan seperti ngeri, takut, tapi lekas sekali dia memejamkan mata. Kalian datang dari mana? Tanya Siauma. Orang muda ini tersengal-sengal, mulutnya merintih dan terisak. Katanya, manusia serigala, kelonsan, mintawang, menuntut jiwa. Walau orang tidak menjawab secara jelas, Siauma maklum, tapi dia bertanya pula, untuk apa jauh-jauh kalian pergi ke lonsan? Orang muda itu megap-megap, katanya, karena, 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 ingin menjaga kau. Beruntun dia mengatakan tiga kali karena, hingga Siauma dipaksa memperhatikannya. Di saat Siauma mendengar sepenuh perhatian itulah, orang itu mengatakan ingin menjaga kau. Tiga patah kata. Lenyak perkataannya tinjunya pun bekerja. Bukan hanya orang muda itu saja yang menyergapnya, tujuh orang yang lain juga serentak turun tangan, empat orang mengeroyok satu, delapan orang mengeroyok Siauma dan Tio Gongcu. Yang buntung tangannya memang bertangan tunggal, demikian pula yang buntung kakinya memang sudah lama putus. Darah yang berlepotan di tubuh mereka sebetulnya lebih merah dan kental, kalau mau diteliti, sebetulnya bisa diketahui, darah itu tidak mirip darah manusia. Delapan orang turun tangan serempak, seperti berlomba saja, delapan orang ini seperti ingin mendahului mengajar roboh dua orang ini dan merenggut jiwanya. Terbukti delapan orang ini mengeluarkan senjata, empat bilah badik, dua batang pedang pandak, sebuah ganco panjang, dan gaman satu lagi jarang terlihat di buin, yaitu tombak pendek berantai. Kecuali dapat digunakan sebagai tombak, tombak ini pun dapat ditimpukan seperti senjata rahasia. Delapan orang menggunakan gaman pendek. Satu senti lebih pendek, satu langkah lebih berbahaya. Apalagi mereka bergerak serempak di saat lawan tidak menyangka dan tak terduga. Untung si yaumah punya tinju. Sekali jotos dia bikin remuk tulang hidung orang muda yang berkeriput itu, sekali genjot pula dia bikin amblek muka orang lain yang ada di sebelahnya. Untung dia masih punya kaki. Sekali sepak dia bikin si tangan tunggal yang membawa badik terlempar terbang. Ketika si kaki buntung menusuk dengan tombaknya, maka terdengar tulang hidung duarkannya dipukul rinsek oleh tinju si yaumah. Begitu bertepuk tangan si yaumah menjepit ujung tombak lawan, matanya menatap tajam ke arah si kaki buntung. Sebelum ia turun tangan, hidungnya sudah mencium. Bau busuk. Ternyata si kaki buntung basah celananya, saking ketakutan dan kaget dia terberak-berak. Si yaumah tidak perlu menguatirkan keselamatan si tuli. Walau kuping Tio Gong Chu tuli seperti tanduk kebau, gerak kaki tangannya jauh lebih cepat dan lincah dibanding ketajaman telinga kelinci. Di saat dia menjepit ujung tombak si kaki buntung, kupingnya juga mendengar suara tulang patah dari empat orang yang mengeroyok Tio Gong Chu. Dengan melotot kepada si kaki buntung yang terberak-berak ini, si yaumah bertanya, kau juga tinggal di longsan si kaki buntung manggut. Kau ini serigala pemakan manusia atau kuncu long si kaki buntung megap-megap. Sahutnya, aku, aku adalah kuncu, si yaumah tertawa, jengeknya, kau terhitung kuncu keparat, di saat gelak tawanya berkemandang, mendadak lututnya terangkat dan telak mendarat di bagian vital si kaki buntung yang segera menungging kesakitan. Tanpa mengeluh sedikit pun, serigala buntung ini melosoroboh tak bergerak lagi. Delapan orang berkelejutan di tanah, benar-benar kelejutan menahan sakit benar-benar rebah tak kuat berdiri, umpama tabib sakti diundang kemari juga sukar menyembuhkan mereka dalam waktu singkat. Dengan senyum lebar si yaumah mengawasi Tio Gongcu. Tio Gongcu berkata, kelihatannya kita kena tipu. Si yaumah tetap tertawa. Kenyataan justru mereka tertipu, bukan kita, si yaumah bergelak tawa, katanya, mungkin lantaran mereka kuncu tulen, apa benar kuncu mudah ditipu orang kuncu lebih senang kalau orang lain tertipu, mereka tertawa latah, tertawa bingar. Keadaan sekitar tetap tenang dan sunyi, tiada gerakan apapun di atas maupun di sekitar batu cadas. Tiba-tiba mereka sadar, mungkin lawan menggunakan tipu memancing harimau meninggalkan sarang, orang yang berani turun, nyalinya tentu lebih besar dibanding orang yang tidak berani turun. Berkepandaian tinggi nyalinya besar. Orang yang bernyali besar, kungfu umumnya juga tinggi dan lihai. Kalau benar mereka turun, itu berarti orang-orang yang berada di atas cadas dan sekitarnya sudah dikerjai musuh. Kali ini Tio Gongcu mendahului melompat ke atas. Dia tidak bisa melupakan pandangan hiang-hiang ke arah dirinya tadi. Begitu naik ke atas, dia melihat sepasang metu hiang-hiang. Metu yang terbuka, kalau tidak mau dikata terbelalak, sepasang bola metu yang besar bundar lagi jeli dan indah, menampilkan mimik yang lucu setiap manusia, siapa saja, untuk menunjukkan perasaan yang berbeda biasanya di wajah mereka. Wajah manusia. Mana saja, metu adalah indera yang terbanyak menampilkan perubahan. Metu siapa saja, selalu memapilkan banyak perubahan perasaan hatinya, entah sedih, riang gembira, dingin, marah dan takut. Tapi perasaan yang ditampilkan oleh metu hiang-hiang justru tidak bisa dilukiskan dengan rengkaian huruf-huruf indah. Karena sebatang golok melintang di lehernya, jiwanya terancam oleh gaman yang berat itu. Hiang-hiang adalah gadis jelita yang molek, kulit badannya putih halus lagi mulus, lembut dan indah. Lehernya jenjang. Tapi golok yang mengancam tengkutnya ternyata tidak kecil, kuitocu atau golok kepala setan bobotnya 30 kati. Jari-jari yang menggenggam gagang golok amat besar, lengannya lebih besar lagi berotot. Perasaan Tiogongcu menjadi beku, badannya seperti kecemplung sumur yang dingin. Umumnya binatang berkumpul dengan jenisnya. Maksudnya ular berkumpul dengan ular, hari mau dengan hari mau, kura-kura mungkin bergaul dengan bulus, kalau tikus juga punya kawan, maka kawannya itu pasti juga pandai membuat lubang. Xiaoma bukan orang baik, paling tidak dalam segi tertentu, dia pasti bukan orang baik. Dia suka berkelahi, suka mencampuri urusan orang lain, berkelahi adalah hobinya, seperti hobi orang lain yang suka makan sayur putih. Mirip hoslo yang suka makan kentang atau lobak. Tiogongcu adalah sahabat lama Xiaoma, dalam waktu sekejap tadi, sekaligus dia merobohkan empat orang. Sebagai pejantan yang sudah sekian tahun digembleng dalam kehidupan susah, orang ini pasti takkan gentar menghadapi ancaman golok setan seberat 37 kati, takkan mungkin menjublek khawatir dan mencucurkan keringat dingin seperti itu. Peduli golok setan itu mengancam leher siapa, perasaannya takkan terguncang, hatinya takkan bingung. Hanya seorang yang benar-benar dibuat kaget dan takut baru perasaannya beku, hatinya menjadi pelu. Perasaannya beku, karena kecuali sebatang golok kepala setan yang besar itu, juga karena melihat 17 batang golok yang sama besar dan beratnya. Termasuk tukang pikul tandu, di atas batu cadas besar itu semua ada 11 orang kecuali Lanlan dan si pasien yang tetap berada dalam tandu, leher setiap orang diancam oleh sebatang golok setan. Bobot kuitotu itu ada yang berat dan enteng, golok yang mengancam leher hiang-hiang, umpama bukan yang paling besar dan paling berat, juga pasti bukan yang paling enteng. Bentuk kuitotu memang berbeda dengan golok umumnya, ujung golok lebih besar dan berat, batang golok yang lonjong lagi tipis, maka kalau golok ini membacok, bacokannya mirip sebatang kampak. Biasanya kuitotu jarang membacok sasaran getubuh manusia, kuitotu khusus memancung kepala manusia, menebas leher orang. Sekali bacok kepala menggelundung jatuh. Pasti tak perlu dibacok dua kali. Golok yang mengancam leher siang bugi. Sekali pandang orang tahu, bahwa kuitotu itu adalah yang paling besar, paling berat juga paling tajam. Ternyata siang bugi masih enak-enak tidur, masih menggeros. Delapan belas batang kuitotu, sembilan belas orang, mereka adalah manusia setigala dan hanya satu orang tidak memegang golok, tapi memegang pipa changklong yang lebih panjang melebih kuitotu. Tio Gongcu tahu dan kenal siapa laki-laki yang memegang pipa changklong ini. Dia pernah melihat setigala tua pokken. Ternyata dandanan, sikap dan tindak tanduk orang ini boleh dikata adalah duplikat pokken, mirip kue yang dicetak dan dipanggang bersama dalam tungku. Seorang duplikat yang tidak baik. Oleh karena itu ciri-ciri pokken, orang ini dapat menirunya dengan sempurna. Namun sikap dan tingkah laku pokken yang gagah-gagahan, seolah-olah dunia miliknya sendiri, jelas tak mungkin ditiru, seumur hidup jangan harap orang ini bisa mempelajarinya. Maka Tio Gongcu bertanya, kau ini putra pokken atau muridnya orang ini tak mempedulikan pertanyaannya, matanya mendelik ke arah siauma-siauma melompat ke atas batu cadas, jengeknya dingin, kalau menurut pendapatku keparat ini cucu kura-kura serigala tua itu. Tio Gongcu terloroh-loroh. Dia sengaja tertawa, padahal rasa geli atau ingin tertawa sedikit pun tidak timbul dalam hatinya. Melihat gelolok tajam sebesar itu mengancam leher gadis yang dipujanya, siapa saja pasti takkan bisa gembira, apalagi tertawa riang. Padahal Tio Gongcu sering mendengar bahwa anak buah atau serigala-serigala perang di bawah pimpinan serigala tua pokkan semuanya gagah perkasa, berani mati, bila membunuh orang, seperti tukang sayur memotong lobak dan membelah petaya, berkedip mata pun tidak. Tertawa sengaja dikumandangkan, nadanya sudah tentu sumbang dan tidak enak didengar, dan biasanya memancing amarah orang lain. Tapi orang ini ternyata cukup tabah dan tebal muka, dia tetap tidak peduli kepada Tio Gongcu, katanya sambil melotot kepada si yaumah, kau si ma si yaumah manggut. Jadi kau ini si kuda binal yang nakal itu ucap orang itu pula. Dan kau, apakah kau bernama anjing kecil berkulit serigala meski wajah panjang orang dengan bola mati sudah berubah putih saking marahnya, namun sekuatnya dia menekan emosi dan menahan gengsi, dengan mengendalikan emosi dia berkata dingin, aku tahu asalmu, oh. Lalu kau datang dari Loon Tsiok San Keng yang berada di perbatasan timur laut sana. Kalau benar kenapa konon tinjumu amat keras, sekali pukul bikin pengelohau tidak bisa bangun, sampai sekarang masih rebah di ranjang, apakah kau juga ingin merasakan tinjuku sekarang Loon Tsiok San Keng sudah bubar, runtuh dan tinggal puing-puingnya saja. Hitung-hitung kita masih kawan sehaluan, oleh karena itu aku bersikap sungkan dan memberi muka kepadamu, tidak perluka sungkan kepadaku, orang itu menarik muka, katanya, aku bernama Tisamkak, melihat muka dan mati orang yang segitiga, si yaumah tertawa, katanya, namamu tepat dan cocok, tapi namamu justru keliru, hus, namaku pemberian orang tua, sebetulnya kau lebih tepat dinamakan telur goblok, karena memang goblok sekali, dengan pipa cangklongnya dia menuding sekitarnya, coba kau hitung berapa batang goblok yang kita bawa kali ini, si yaumah tidak perlu menghitung. Sekaligus melihat kuitotu sebanyak itu, siapapun pasti akan menghitungnya diam-diam, maka sejak naik ke atas batu si yaumah sudah menghitungnya. Tisamkak berkata, coba kau periksa sekali lagi, delapan belas goblok itu mengancam jiwa orang-orangmu, si yaumah juga tidak perlu memeriksa lagi, sekilas pandang dia sudah melihat jelas. Siang Bugi, Hiang Hiang, Chen Chen, Chen Chu, Lobi ditambah empat tukang pikul tandu, sembilan orang semuanya diancam goblok pada lehernya. Sisa lagi sembilan golok, empat batang mengancam dua tandu, lima batang terpencar, menjaga dan mengelilingi batu cadas. Jelas aksi mereka sudah direncanakan dengan baik, perhitungan mereka tepat, kelemahan pihak si yaumah juga sudah diraba, maka mereka menyergap dengan hasil baik. Dengan bermain sandiwara, delapan orang yang pura-pura terluka tadi menarik perhatian dan memecah tenaga mereka, lalu secara tiba-tiba dan tidak terduga menyergap serta membekuk dan mengancam jiwa mereka. Satu hal yang membuat si yaumah tidak mengerti adalah, siang Bugi tidak buta, bukan tuli, kenapa diam saja membiarkan golok orang mengancam leharnya. Dia menduga dalam hal ini pasti ada latar belakang yang belum dia ketahui, namun maknanya amat berarti. Oleh karena itu, sengaja dia ajak Tisemkak bicara, dengan tujuan mengendorkan kewaspadaan mereka. Ternyata Tio Gongcu tidak sabar lagi, keadaan hiang-hiang amat runyam dan harus dikasihani. Tisemkak berkata, ada delapan belas golok mengancam leher kawan-kawanmu, kau masih berani bertingkah dan ngobrol tidak keruan di hadapanku, coba kau bilang, bukankah kau orang goblok, laki-laki dungu betul, aku ini memang goblok, sangat dungu, siang Mamah sih juga bersikap santai, dengan tertawa dia. Menambahkan, begitu goblok aku ini, sehingga mempertaruhkan jiwa orang lain, Tisemkak tertawa lebar, tertawa besar dan latah. Jelas dia sengaja tertawa, tawanya lebih jelek dari loroh Tio Gongcu tadi, ucapanmu betul. Saking gobloknya sampai jiwa orang lain, sengaja kau korbankan dengan sia-sia, mendadak gelap, tawanya berhenti, mukanya juga berubah masam, mukanya yang segitiga mendadak membesi hijau, jengeknya dingin, sekarang korbankan dulu satu orang, untuk itu boleh aku memberi kelonggaran kepadamu untuk memilih korban yang pertama, dengan pipa changklongnya dia menunjuk hiang-hiang, bagaimana kalau kau renggup dulu jiwanya, bagus sekali, seru siauma bertepuk tangan. Keruan Tio Gongcu gopoh, tanyanya gugup, bagus sekali apa artinya maksudnya, jiwanya itu tidak boleh diambil orang lain.